Intro 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 Aduh Ternyata sekarang Jamannya penyakit Ga ilang-ilang susah orang Ga cari kerja Aduh Udah terima kerja lo Beloman Dapet dari saudara Sona yang baik Tapi dia ga bisa Badan gue buat nyari Eh sorry gue pake ini Ngapa Emang? Lo tuh mau bawa virus Gue udah sembuh Sembuh Tapi kan gue kan selalu menjaga etika Walaupun ada orang yang Lagi ga gimana-gimana gue tetep Tutup Supaya orang yang samping gue Kiri kanan ga ada yang kena sama sekali Virus dari gue om Ya udah Begini maksudnya? Nah kan enak ngobrol juga jelas Tadi awo-awo kayak orang kumur Anak dajjal ngapain gue Ngikutin lo ya Karena gue sayang lo ya Karena lo soalnya gue Boleh dong satu lagu Satu lagu Lo ngapain Kedang kemarin dimana Lo ngasihnya kagak yang bener Gue lagi Tir Gue udah bener banget om Orang yang niat kerja Mereka yang sepelein gue Dia belum tau kalian gue kayak gimana Sekarang nih gue punya yang namanya Pelan Tarik nafas Lo tau kan om ini hasil siapa Yang ngecat-ngecat segala macem nih Di dalam ruangan ini Gue karena gue punya Dan rasni Mana? Iya Bangsat ini yang ngecat Tukang bangsat bukan lo Tukang lupa Lupa kan lo Lo tidur Jam 9 malam Ya Tukang kelar Itu gue yang rusin malamnya Tau pas orang-tauan lo Wow Lo pengelakan gue Iya Gue gak mau jumlah awal sama orang Yang bangun candi baru budur siapa? Siapa bang? Orang sono Hehehe Uang anak setan Gapain gue Gak bercanda lo sekarang apa lo maunya lo? Gue kan tau sendiri Gue kan suka istilahnya Ngukir-ngukir Atau ngoles-ngoles Cecet Di atas bidang media tembok Nah Gue pengen banget Hal-hal yang berhubungan dengan seni om Soalnya Seni itu udah Mendarah-darah di gue Berarti lo yang Ngecat tembok rumah sebelah Yang di gue itu kamar depan Pestol doang Pestol sama Itu bukan pestol Kalo gue li dari samping gambar Ya lo gak tau seni Bahkan tes petok tangga bilang Pak itu kenapa gambar itu Wah saya juga gak tau Itu lo yang ngabar Itu gambar jorok Gambar meriam London juga Meriam apa? Eh meriam jagur yang di kotinya Jagur 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 gigimu Anjing tangan lo jorok banget sama gue Eh itu bagus lo om Istilahnya buat Kita ngindarin segala macem Tolak balak Lo tuh yang hidup lo harus ditolak Balaknya Sial terus Kerjaan gak pernah dapet Ya lo Nah gini nih Kalo mau ngasih gak pernah ikhlas Sekali aja lo om Lo punya rasa yang tulus Ya diam lo Wah Pencak silat juga lo Halo Mas Dias Aduh Mas Tolongin nih Saya kan ada liat itu mas Dias lagi Itu kan ada kegiatan apa tuh yang El Murales itulah Apa tuh murah-murah gak tau lah pokoknya gue begitulah Tolong dong ponakan gue nih kayaknya harus di Diajarin gitu deh Ya Ya udah Sherlock aja Nanti gue suruh ponakan gue kesana ya Namanya Dustin Bukan Dustin terembelit Ini Dustin Stephanie gak jelas lah pokoknya begitulah Oh gitu anda Ya mas Sherlock Sherlock Ya mas tak tunggu ya Ya makasih Sip Udah Apa Cek HP Cek HP lu Gue udah Sherlock lu berangkat ke sono Oh disini Namanya Mas Dias Mas Dias Di bidang? El Murales gak tau pokoknya begitulah ke sono aja lu Oke Oke siap Cuman lu ngomong-ngomong gue sekarang Bukan Gue kasihan mamak lu Oke Om yang baik Nah Gue udah di detik lokasi nih Tempat Dias gawe di mana ya Ini apa ya Empat enam Bukan sih Ini Bukan juga Beginilah Nyari pekerjaan Susah juga Ya tetep gue korbanin Ya demi kehidupan cuy Eh A lima tujuh Blok tujuh Ini nih rumahnya nih Kayaknya nih Tempat Dias gawe Coba lah Ah Buka dah Sobat lah Begitu Ah daripada gak ada orangnya Mas Dias bukan 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 Ya tidak Waduh Mana ya Ini Mas Mas Dias bukan ya Laku lah Lah Yang kerja disini kan Udah Ya aku main lempar lemparan sih ini Imposter lu paca Waduh Mana nih ya Mas Dias ya Waduh Wah ini ada undang-undang Mas Dias ya Mas Dias ya Jangan bercanda nih Mas Dias ya Waduh Gak ada lagi Mas Dias Mas Bener-bener gak ngeliat Mas Mas Dias dimana Mas Mas Ini Ini Oh ini dong mas Wow ini dong mas Ohhohohohoh Salah ya saya Ya ini saya Dustin Ya ini justru saya tegor Mas Dias bukan Oh berarti Kira-kira saya mau kerjain sama Mas Dias Oh gitu Iya ini, saya kiranya Mas Dias, makanya saya tegur mulai dari tadi. Disana bilang katanya gak ada yang tau. Iya iya iya. Ternyata ini ternyata yang orang saya cari. Yaudah lah, gue langsung mau kerja nih rasanya nih Bang. Kalau udah kesini. Mending kita ke situ dulu, Tri. Oh kesana? Oke siap. Panglilin juga hasil-hasil karya. Lah oke gimana Pak? Ini. Dari sini kali banyak? Boleh. Ya. Saya lihat mana nih? Situ apa sini ya? Dari sini aja ya Pak? Wah. Udah kayak tempat rampongan banyak banget. Nih jadi muralnya ada di bagian sini, sini, situ. Jadi ada tiga spot, ya kan? Kan gue udah pengalaman mas, kalau soal-soal mural. Dimanapun, kayak dia ruang rupa, good school, musuh macan. Siapa sih yang gak kenal sama saya? Manggut! Waduh! Tapi bingung siapa ya itu mas? Itu mas. Jadi gimana nih? Lu mau ngerjain yang mana dulu nih? Gua kayaknya, ini kan mumpung lagi dikerjain. Ini kan kayaknya belum ada yang merawanin lagi nih. Belum nerusin. Kayaknya gua ngerjain yang ini dah. Iya ini asik ya? Ini asik buat di... Asik nih. Oh iya, sebelumnya kalau mural itu sama gak sih sama graffiti? Gua bingung dah. Sampai sekarang bang. Aduh, itu sebenernya sama... ya bingung juga sih gua ngejelasinnya gimana kan. Kadang ada orang bilang mural pake chat, graffiti pake piloks. Sebenernya kan gak gitu juga tergantung. Nah kalau dalam bentuk karya visualnya itu pasti beda lah ya moral sama graffiti. Ya secara untuk orang-orang yang gak ngerti apa-apa ya pasti graffiti itu yang tulisan tapi yang gak kebaca. Oke. Mural tuh yang lebih kayak lukisan gitu. Oh jadi dia mah perpaduan antara tulisan dan gambar dijadiin satu nuansa gitu ya. Daripada gua banyak nanya, mendingan kita langsung eksekusi aja lah sekarang. Gua pengen langsung terjun nih, udah lama nih. Udah gatel lu ya. Udah banget ini. Ya udah nih, cocok nih buat lu nih. Makanya. Ya udah. Ayo. Eh, kita dulu dong. Lu biar ngeblend sama kita, biar masuk ke ranah kita dan masuk ke dogma-dogma kita ini. Pake dulu dong kaosnya. Wih, apa nih? El Murales. Oke gua pake ya. Pake dong. El Murales keren nih kayaknya. Gua udah sah banget nih. Sah banget. Gimana cuy? Ini yang dapet kaos ini susah. Lu tau geng motor? Apa? Lu tau geng motor? Tau. Mirip-mirip kayak gitu. Oh iya. Gua dua emang ada pengesahan ya? Iya. Dan emang orang tertentu doang yang dapet. Oh yang suka joget-joget terpesona tuh? Begini. Buat dapetin kaos kayak ginian juga. Waduh. El Murales. El Murales. Oke lah, daripada kita banyak krunyam yaudah langsung kita eksekusi aja nih. Ayo dong. Gampang-gampang. Lu main? Nih ini harus yang lu kerjain nih. Itu ada beberapa yang detail. Biar keliatan jadi bentuknya. Gua udah ga udah di gambaran sih mau ntar jadi hasilnya. Ini lu banget nih. Gua banget. Ayo kita kalem banget itu. Terus ini. Boleh boleh boleh. Lu kan seniman banget Tin. Harusnya lu bisa nih naik-naik beginian nih. Kuat-kuat nih robo lagi. Kuat dong. Kuat ya? Iya. Udah kasih di sumu hijau kembali. Maaf. Fondasinya kuat Tin. Pake kisu magic. Waduh. Udah kayak dia yang agama kuat nih. He-he. Go. Nah. Itu cara lu naik tuh gua yakin banget lu udah bagus kayaknya nih. Dari. Estetik emang. Cara gua naik aja nih ada cara-cara ini supaya gua nanti bikin hasilnya yang customer juga puas. Iya betul. Tapi mana ini? Amunisi-amunisinya nih. Oh iya gua lupa ngasih lu ya kan? Iyalah. Gua kira lu cuma mau baca puisi. Gua pegang. Nih. Ini catnya Tin. Siap. Wih lengkapnya udah nih ya? Lengkap. 12 color. Ini kuasnya nih. Wah gila enak nih tinggal. Itu kita ambil dari beauty vlogger tuh. Oh ini? He-he. Kan mereka pake itu juga. MUA ya? He-he. Makeup artis gitu ya? He-he. Entesan. Bahaya sih nih. Yaudah. Mau kerjain nih ya? Sekalian gua nanya-nanya gak apa-apakan ya? He-he. Boleh 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 boleh. Gua juga bingung nih. Ngawalinya dari mana. Mungkin lu juga naik kali ya? Sekalian. Buat ngajarinya dari mana dulu. Katanya lu bisa sendiri. Gak usah ada gua. Tapi sentuhan ini awalnya udah lu yang nyentuh. Jadi alurnya ini gua gak tau nih. Maunya main dari mana dulu. Nih namanya UUD, Tin. Ujung-ujungnya Dias juga. Oh iya iya bener-bener. Yuk. Ujung-ujungnya Dias juga ya kan? Gua belum bisa dilepas, Yas. Kalo kayak gini. Wah. Aman berarti ya? Aman. Yes. Sekalian menanya nih gua nih. Hmm. Nah. Alurnya gua mainin alur madu nih. Biar ntar. Jalurnya enak nyerapin nih. Pas kecet. Nah ini lu mendingan rapin yang ini nih. Mana? Tekstur si daun ini nih. Daunnya? Iya daunnya kayaknya mendung banget nih. Kayak wanpangnya. Iya. Nih. He'eh. Nah. Tuh. Bagusin tuh. Wah keren nih. Gua pengen tanya sekalian nih. Kalo kayak gini emang bisa ngidupin berkebutuhan sehari-harinya sih? Oh bisa banget. Bisa banget. Bisa dong. Betulnya gua kayak gini. Hidup-hidup aja. Nah tapi kan untuk asupan setiap hari itu cara dibayar berapa ini? Mudulnya? Itung-itungannya gimana? Hmm. Itung-itungannya kan per meter persegi nih. Tin. Arsitek? Iya. Kayak interior designer juga. Hmm. Masih beda kan. Hmm. Gimana kita cara masarin aja kan biar dapet client terus. Hmm. Tuh. Semeter kali semeter dah. Kayak contoh gamblannya berapa itu? Hmm. Ini kan variatif. Iya. Variatif ada yang range 300, ada yang 500, ada yang sejuta gitu ya. Beda-beda lah semua. Jum kerjanya pun hampir setiap hari apa emang ada durasinya? Ah dalam sehari gua harus ngerjanya berapa jam gitu? Oh ya itu tergantung sih. Tergantung dari kesepakatan sama kliennya. Oke. Kalau misalnya kita ngerjain di restoran, yang di mall-mall itu juga ada jam-jamnya. Kita harus ngerjain dari pas mal tutup gitu kan. Atau sebelum opening. Standarnya dari jam? Kalau yang pas mal tutup ya jam 10 malem, kalau dulu sebelum pandemi. Berarti kurang lebih berapa jam ngerjain-ngerjain kayak gini per harinya? Bisa 8 jam lah, 8-10 jam. Ngerjain lah sama PNS ya. Dan untuk pendapatannya juga lebih gede dari segi. Iya bisa jadi. Lebih enak lagi, flexible waktunya. Iya flexible waktunya. Dan makanya ga harus formal, casual juga kan bebes kan. Iya. Nah itu. Iya bisa tanggal-gala kan. Garuk leher. Garuk leher. Kayak gitu. Kan agak capek kan. Agak capek kita ngeliat-ngeliat gini kan. Kalau tinggi pakai stagger kan. Harus galer. Kadang-kadang dareless bisa juga ya. Iya. Yang dareless. Iya. Nah yang lebih parahnya lagi. Ini kan kita bikin bunga. Berapa lama kuatnya diam kar. Lapa-lapa bisa layu kan cuy. Oh bisa. Bisa. Berapa lama? Ini pakai trik anak mural dah. Supaya lo dipanggil lagi buat icet. Ini berapa lama? Bisa. Tergantung. Dia kan kalau layu kan. Ini bunganya bunga anggrek gitu kan. Seminggu dua minggu juga udah layu. Wah hati-hati tuh. Berarti. Supaya dia kuat ga layu-layu. Abis dicet kayak gini di pernis kali ya. Iya gue pernisnya pakai tisu magic kan dia lebih kuat. Tegang lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kokoh kan. Haa lebih kokoh. Kayak ini nih. Haa. Kuat karna ya udah di olsi-olsi pakai tisu magic kan. Pondasinya tisu magic. Oh kayak padesan. Triknya kayak gini tuh buat asap mural. Yang belum tau. Supaya nih gambar-gambarnya pada kuat. Dan enggak ter.. Apa tuh lama lunturnya ya. Dengan di olsi-olsi tisu magic. Tisu magic. Itu sebagai pengganti dari yang pernisnya tadi tuh. Betul. Nah ini kan bunga nih ya. Eh tari dulu Setien. Gue udah telepon. Halo. Nah. Halo. Siapa lagi sini? Tin gue tinggal dulu ya. Ya ini gimana kerjaan belum keluar. Lanjut aja kan ini bagian lo. Ya iya bagian gue cuman kan gue harus di pegang juga ini. Nah gue percaya sama lo. Ntar ya. Ntar ya. Ntar ya. Mas itu praktisnya agak diturunin lagi. Soalnya ntar bakal tiba nih lampu yang ada sembilan. Sorotannya ke mural semua mas. Ter yang ada warnanya jadi blur. Ini mau tajam ke gambarnya. Lu kerengin pake warnanya gelap-gelap. Jangan pake warnanya yang terang dah. Menurut gue. Dan yang ini juga nih. Ini mural orang angot-angota nih. Mau jadiin apa kagak sih nih. Baru setengah aja aja udah kagak ada yang ngerjain ini. Bagus nih. Cuman gue bilang ya. Ganti kalian jangan anggrek geranium. Supaya kalo ada nyamuk gak bakal di nyamukin ini rumah. Mana ada kumbang lagi. Kumbang satu kumbang dua. Biar supaya dia. Nih disini nih dia punya pasangan. Masa sendiri. Gak enak sama orangnya. Orangnya kan udah berumah tangga. Ini sendiri disangka jauh lho. Gak boleh begitu. Harusnya dua. Kalo dimaknain sejarah gambar. Uy. Lu ngapain ngatur-ngatur. Bukannya kerjain. Enggak. Tuh. Kan. Enggak. Enggak. Gua ngeliatnya risih aja. Tadi. Enggak sesuai sama ekspresasi. Nah sih. Nanti kalo ada customer yang dateng yang punya rumah. Wah kok begini mas gambarnya. Makanya gua bener-bener tau. Seni suasana. Hei. Kemauannya klien. Lu gak bisa ngatur-ngatur. Ah nih. Komplot mana sih ini. Yah lu mah gak. Ngurusin orang kayak gini. Lu kan udah. Lu kan udah gak percayain gua. Berarti lu udah siap melepas gua dong. Soalnya. Ya. Dari seni gua udah ngelekat banget. Permanen gak kayak lu ya. Ah gak ada gak ada gak ada. Lu menit. Keluar aja deh. Dari sini. Yah ayolah. Lu pengen gua bantuin gak kau sendiri. Ya lu rugi lu. Nah. Bodoh amat. Rugi. Asli. Nah kalo ujung-ujungnya cuma ngatur-ngatur doang ma. Apa mendingan gua hire tukang parkir. Ayo sekalian. Ngatur-ngatur. Biar dah. Awal nih gua gak dibayar. Yang penting gua bisa ngerjain ini. Dan gua pengen butuhin dulu. Gua gak usah dibayar. Gua gak mau deh. Ya halo. Mayas. Sudah, 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 sudah. Mau kerja malah disuruh balik. Wah. Masih kerjaan. Kayak yang udah-udah. Dapet kagak. Kalo gak ngerti-ngerti amat sedih mah. Gak usah ngasih ke gua lah. Gua yang harusnya turun tangan tuh semua disana. Seandainya gua tau tuh linknya. Gua temuin orang yang punya rumah. Sehari dua hari juga gak ambil garik lah. Weh. Seladong. Sembilan lu hebat engga mukul gua atau segala macem sama sekali. Biasanya lu keluar senjata, keluar senjata. Gua ada baca buku. Apa itu bukunya? Kalo anak seling digaplok. Tambah tolol. Ya apa, yang mukul? Yang dibukul banyak saat itu kan. Lah ya yang mukul pasti nyadar, yang gak mukul pasti gak nyanyayah-nyadar. Bahwa itu sakit lho. Mulai nih darah gua udah melenakin. Mereka itu El Morales, gak pada ngerti gimana sih cara yang berseni yang baik, gue seharusnya ngajarin dia, bukan dia yang seharusnya ngajarin gue. Itu gimana sih om, temen lo begitu semua dah karakternya. Kok jadi temen gue yang lo salahin, Tim? Ya salah, tadi gue bridgingin, nih gue direct nih, lo harusnya ngeceknya kayak gini nih. Nah, karena gue punya daerah seni yang permanen, dia temporer paling. Gimana tadi, tritain coba? Jadi, langsung dihadepin sama yang hasil karanya yang udah mulai jadi nih. Gue chat segala macem, udah ngechat, ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Gue udah kuping gue udah panas tuh, denger dia, gitu. Gue gak usah diajarin, gue tau alurnya kemana. Karena gue ngormatin aja yang punya tempat, mau gak mau dong, tau-tau dia alasan ngepon. Oke, gue ditinggal. Itu direpon gue, bangsat. Itu dia bilang, om, si Dustin kerjaannya malah nyuruh merintah anak-anak. Dia bilang, udah senior lo disitu. Bukan senior, gue untuk pembenaran dia. Dia yang pada, ah, sepeleng. Kut Gusti, Dustin. Makanya itu dia yang salah. Penjabaran untuk suatu karya, dia harus logaritmanya tau, om. Lo gak tau dari seni seseorang yang emang bener-bener paten sih dalam dirinya. Salah lo, om. Militemen... Dustin! Aduh, gue gak ngerti lah pokoknya. Kayaknya lo paling jago aja lo. Gue emang... Sejujurnya gue bisa, om. Ngebelin. Agak lo emang tolol. Ngebelin aja. Lain kali gak usah kesini-kesini ya. Ngebelin gue. Gue harus ngomong apa nih sama temen gue ini. Yaudah tau. Gue balik dah. Sekali-kali. 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 Memang... Dajah lo. Wah, sepel punya dia ini. Har Head-kali. Terima kasih.